Kedung Dalam Sebelah timur desa Jatiwaringin Dan di sebelah barat Berbatasan dengan desa Sasak Kecamatan Mauk Adapun terkait Kegiatan infrastruktur desa Kedung Dalam Untuk tahun anggaran 2019 disampaikan Kepala Seksi atau Kasih Pelayanan Desa Kedung Dalam Pahroji Pihaknya telah melaksanakan 6 kegiatan Di antaranya Kegiatan perbaikan jalan lingkungan Atau Puffing Block, pengadaan sarana air bersih Pembangunan spa Turab dan gorong-gorong Serta kegiatan normalisasi Pembuangan saluran air Adapun gambaran Tentang kegiatan infrastruktur Desa Kedung Dalam Untuk tahun anggaran 2019 Alhamdulillah Untuk tahun 2019 ini Kita melaksanakan 6 indikator Kegiatan Meliputi Kegiatan infrastruktur Perbaikan atau pembangunan jalan lingkungan Peping Block Juga perbaikan disanitasi Saluran pembuangan air limbah Dengan jenis judit Yang ketiga Pengadaan sarana air bersih Yang keempat Tulab Hanya program pembangunan infrastruktur Di desanya Karena saat ini terlihat lebih rapi Dan tertib Dibanding sebelumnya Ya saya selaku BPD Berterima kasih Dengan adanya program ini Untuk Desa Kidoso Atau RT06R202 Itu Bisa Berjalan dengan baik Seperti ini Dulu kondisinya seperti apa Pak? Dulu kondisinya Untuk saat Untuk dulu itu Seperti ya Kumus seperti ini Dan Dengan adanya program ini Saya sangat berterima kasih Lebih rapi Pak ya? Ya jadi lebih rapi Jadi lebih baik lagi Dan tertib Bicara potensi Sangkar burung menjadi produk Unggulan desa Kendung Dalam Kecamatan Mau Kabupaten Tanggerang Terajinya berada di Kampung Risa RT08RW02 Telah memiliki Pangsa pasar yang cukup luas Di wilayah Jabodetabek Hingga Semarang Dan Jawa Tengah Andri Hermawan Koordinator rumah produksi Sangkar burung menerangkan Pihaknya memproduksi Sejumlah jenis Sangkar burung Di antaranya Sangkar kicau Dondong dan hupon Sangkar dijual Dengan harga beragam Menurut Andri Sejumlah jenis Sangkar burung Hasil produksinya Sudah didistribusikan Ke berbagai toko Di wilayah Jabodetabek Bahkan ada Pembeli perorangan Dari Semarang Jawa Tengah Kepala Seksi Atokasi Pelayanan Desa Kedung Dalam Fahrozi menambahkan Rumah produksi Sangkar burung tersebut Merupakan binaan Kepala Desa Kedung Dalam Jainuddin Yang sudah berjalan Sejak 6 bulan lalu Adanya usaha tersebut Membantu Membuka peluang kerja Bagi masyarakat Lantaran banyak Kepala rumah tangga Yang tidak memiliki pekerjaan Hal tersebut Yang menjadi Salah satu alasan Kepala Desa Membuka rumah produksi Sangkar burung Yang diberi nama Jaya Norton Kerajinan ini Yang tujuannya adalah Untuk Bisa menyerap Tenaga kerja Karena Di wilayah kita Memakui banyak Yang sudah Berkeluarga Bahkan Sudah punya tanggungan Tapi Belum punya Sumber Ekonomi Sehingga Pak Lora Sini berinisiatif Membuka Lapangan kerja Dengan membuat Kelihatan Membuat Yang halang dulu Sebenarnya prosesnya Sudah cukup Lumayan Baik dari kualitas Atau kualitasnya Sudah cukup baik Semoga Usaha ini Semakin berkembang Dan menyerap Tenaga kerja Bagi masyarakat Desa Kedung Dalem Desa Kedung Dalem Kecepatan maut Kabupaten Kedung Dalem Bagus cepat Untuk masyarakat Yes 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 Tidak Masyarakat Kedung Dalem Terima kasih Terima kasih.